Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di klasik manajemen strategis Sama saya Arif Bumajohan Melanjutkan diskusi kita sebelumnya Mengenai esensi dari manajemen strategis Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Aspek-aspek penting yang masih terkait dengan kerangka konseptual manajemen strategis Pertama kita akan mendiskuskan proses manajemen strategis Dari awal sampai akhir Tapi secara umum Karena pada dasarnya keseluruhan mata kuliah kita Akan membahas secara detail mengenai proses manajemen strategis ini Nah kali ini saya akan menjelaskan proses tersebut secara garis besar Yang kedua kita akan mendiskuskan mengenai level manajemen strategis Bahwa dalam menyusun strategi perusahaan harus dibedakan terlebih dahulu Pada level mana kita menyusun strategi tersebut Yang ketiga kita akan mendiskuskan tentang bagaimana mengintegrasikan intuisi Kedalam proses penyusunan seratus manajemen Tidak dimukuri bahwa dalam dunia bisnis terdapat keputusan-keputusan Dan terdapat analisis-analisis yang bisa kita lakukan menggunakan intuitive thinking atau analytical thinking Nah ini bukan pilihan tapi perusahaan harus bisa atau seorang manajer harus bisa memanfaatkan keduanya secara bersamaan untuk mencapai hasil yang paling optimal Yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai beberapa terminologi penting Terminologi yang kita anggap penting yang akan digunakan dalam proses perkuliahan dan dalam memahami manajemen strategis secara keseluruhan Baik, kita masuk pada isu yang pertama yaitu tahapan atau proses dari manajemen strategis Nah secara umum proses manajemen strategis itu dibagi atas tiga Yang pertama yaitu proses formulasi atau sering disebut juga dengan istilah strategic formulation Yang kedua adalah proses implementasi atau action stage yang disebut juga dengan strategic implementation Yang ketiga yaitu proses evaluasi atau strategic evaluation Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sequential Umumnya ya berdasarkan prinsip sequential Maksudnya bertahap Kita tidak bisa langsung implementasi tanpa membuat perumusan yang matang dan yang dapat disetujui terlebih dahulu Kita belum bisa melakukan evaluasi tanpa melakukan implementasi terlebih dahulu Nah itu adalah prinsip dari proses manajemen strategis yang disebut dengan sequential Nah walaupun pada beberapa kasus bisa saja ketika implementasi dilaksanakan Kemudian terjadi perubahan yang membuat asumsi-asumsi dalam menyusun strategi kita tidak lagi valid Sehingga harus dilakukan reformulasi atau rencana kita dimodifikasi Baik pertama kita lihat dulu ke strategic formulation Yang dapat difahami juga dengan perencanaan strategis 60-70% dari proses strategic management itu ada di formulasi Sehingga kita bisa katakan ini adalah salah satu proses yang krusial Kalaupun tidak bisa kita anggap ini satu-satunya proses yang harus diperhatikan Karena ada dua proses lainnya yang juga menentukan Tapi ada banyak aspek yang harus diperhatikan ketika kita membuat formulasi Nah sekarang apa saja yang biasanya harus dipertimbangkan dalam memformulasi sebuah strategi Pertama yang paling jelas adalah visi dan misi dari perusahaan Visi dan misi yang memang secara substansial Yang memang secara esensi ingin dicapai oleh perusahaan Bukan sekedar vision statement Bukan sekedar mission statement Yang kemudian itu dimunculkan di dalam website-nya perusahaan Atau di dalam logo-nya perusahaan Tapi adalah visi yang memang ingin dicapai oleh perusahaan Visi dapat kita maknai sebagai cinta-cintanya perusahaan Misi dapat kita maknai sebagai jati dirinya perusahaan Jadi tahu cita-cita dan tahu jati diri Baik ini akan kita bahas di chapter berikutnya secara lebih rinci Yang kedua yang juga masuk ke dalam formulasi strategi adalah Upaya kita untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman Yang akan dihadapi oleh perusahaan Nah perspektifnya ini keluar ya Kita outward looking Memperhatikan lingkungan-lingkungan eksternal Karena opportunity ada di luar Dan ancaman juga ada di luar Jadi dapat dikatakan proses yang kedua adalah melakukan analisa eksternal Fred R. David dalam bukunya strategic management Yang sedang kita diskusikan ini Menggunakan istilah external audit Mengaudit lingkungan-lingkungan eksternal yang akan kita hadapi Nah yang ketiga kita melakukan analisis untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Nah kalau tadi outward looking di eksternal sekarang inward looking kita melihat ke dalam kita punya apa sih Dan apa yang tidak kita miliki tapi itu dibutuhkan di dalam persaingan Jadi intinya kita melihat kita bagusnya dimana dan kita kurangnya dimana Nah di buku ini David menggunakan terminologi internal audit Artinya dua proses ini External assessment dan internal assessment itu adalah Termasuk ke dalam bagian dari perencanaan Yang berikutnya Setelah kita memahami situasi Situasi di luar dan situasi di dalam Selanjutnya kita menyusun rencana jangka panjang Nah jadi rencana jangka panjang itu termasuk dalam proses manajemen strategis Bahkan ini adalah salah satu proses penting Jadi kita sudah Kalau saya rangkum ya Kita sudah tahu siapa jati diri kita melalui misi Kita tahu cita-cita kita melalui visi Kemudian kita sudah mengenal situasi kita Baik di lingkungan eksternal ataupun di lingkungan internal Selanjutnya apa goals kita Untuk jangka panjang Nah goals atau tujuan Tujuan bersifat lebih konkret daripada visi Visi kadang-kadang bersifat abstrak Walaupun beberapa perusahaan membuat visinya Dalam bentuk yang lebih konkret Tapi biasanya visi bersifat lebih abstrak atau lebih panjang Time horizonnya lebih panjang Sementara long term objektif itu harus konkret Dan harus dapat diukur Dan harus memiliki jangka waktu terentu Bisa jadi 5 tahun Bisa jadi 10 tahun Bisa jadi 3 tahun Tergantung di industri mana perusahaan tersebut beroperasi Nah setelah kita tahu tujuan kita Baru kita bicara strateginya Yaitu tahap berikutnya Kita Mencoba mengumpulkan alternatif-alternatif strategi Untuk mencapai tujuan tadi Jadi strategi baru masuk disini Strategi masuk ketika kita sudah mengetahui Apa tujuan jangka panjang kita Barulah kita bisa bicara Misalnya nanti kita akan diskusi lebih detail Kita akan memilih Generic strategi berupa cost leadership Atau berupa diferensiasi Atau fokus Kemudian untuk grand strategi Mungkin kita bisa memilih Melakukan aliansi Melakukan Concentrate growth Atau melakukan alternatif-alternatif strategi yang lain Nah setelah kita menganalisa Apa saja strategi yang cocok Baru kemudian kita pilih salah satu Dari strategi tadi Bisakah kita kombinasikan Untuk level Tertentu Misalnya level SBU Atau level fungsional Tentu saja Pilihan satu strategi Itu akan lebih rasional Daripada menggabungkan beberapa Pilihan strategi Karena strategi Bukan sekedar Approach yang kemudian bisa plug and in Karena Ada implikasi Biaya yang besar Dari memilih Satu strategi tertentu Saya ambil contoh Saya ambil contoh Jika satu perusahaan Ingin menerapkan strategi Kepemimpinan biaya Atau cost leadership Maka aspek-aspek Implementasi yang harus Dia perhatikan Harus mengacu kepada strategi tadi Misalnya Budaya kerja yang sangat disiplin Kreativitas hanya terbatas Pada proses engineering Kemudian Sangat ketat dalam Melakukan Pemangkasan biaya Akan jauh berbeda Ketika perusahaan Memilih Diferensiasi Nah Ketika memilih Diferensiasi Perusahaan dihadapkan kepada Tuntutan untuk Membuat Kreativitas Sehingga budaya Yang Dibutuhkan Untuk sukses Dalam strategi ini Berbeda dengan budaya Yang dibutuhkan Untuk sukses Di strategi cost leadership Bisa saja Orang-orang Perusahaan yang Menggunakan strategi Diferensiasi Menerapkan budaya Yang Fleksibel Sementara Perusahaan yang Menerapkan Cost leadership Menerapkan budaya Yang Highly disiplin Nah Bisa saja Makanya Strategi Harus dipilih Atau sebaiknya dipilih Salah satu Orang-orang yang Kemudian Ragu dalam memilih Strategi ini Kalau di dalam Bukunya Michael Porter Disebut dengan Perusahaan yang Stuck in the middle Gak jelas Strateginya apa Gak jelas Warnanya apa Sehingga Menyulitkan Di dalam implementasi Bahkan Menyulitkan Untuk market Bisa mengidentifikasi Perusahaan ini Nah Strategi Formulasi itu Juga Atau Formulasi Strategi itu Juga Mencakup Beberapa Isu Strategis Yang lain Misalnya Apakah Kita Akan Melakukan Ekspansi Itu juga Dibahas Di formulasi Apakah Perusahaan akan Melakukan Market Expansion Product Expansion Product Modification Itu juga Dibahas Di dalam Formulasi Bisnis baru Apa yang Akan Dimasuki oleh Perusahaan Produk Baru Apa yang Akan Diluncurkan Tahun ini Inovasi Inovasi Seperti Apa yang Akan Dilancing Ke Public Tahun Ini Nah Itu Masuk Kedalam Formulasi Strategi Termasuk Juga Bisnis Apa Yang Akan Kita Tinggalkan Perusahaan Yang Mana Yang Akan Kita Jual Dari Kumpulan Portfolio Perusahaan Kita Apakah Kita Akan Melakukan Merger Dengan Perusahaan Lain Apakah Kita Akan Melakukan Aliansi Dengan Perusahaan Lain Apakah Kita Akan Mengakuisisi Perusahaan Tertentu Itu Masuk Kedalam Isu Formulasi Strategi